Intro Sebelum lanjut ke pembahasan, yuk subscribe, like dan komen terlebih dahulu agar Brosis tidak ketinggalan informasi dari kami tentang motor Yamaha kesayangan Brosis Fitur Smart Key System tanpa anak kunjai atau Kailas pada sepeda motor memang makin populer Dengan Kailas, pengendara cukup mendekatkan remote dengan motor Setelah itu, kita tinggal memutar knob atau anak kunci permanen yang nempel di motor Buat motor Kailas ternyata ada kebiasaan sepele yang bisa bikin aki tekor Saat jarak remote ke Kailas dalam kondisi hidup dan motor tidak sampai 2 meter maka sinyal akan terkirim terus dari remote ke ST ST ini butuh listrik dari aki secara terus menerus kalau remote juga masih aktif jika dibiarkan daya listrik yang ada di dalam aki bisa drop jangan lupa matikan remote keles dengan tekan tombol power dalam beberapa detik sampai ada indikator lampu merah kecil berkedip satu kali saat ini motor sudah dilengkapi fitur mematikan mesi ketika standar samping digunakan saat standar parkir turun mesin otomatis mate dan ada beberapa pemilik yang lupa lagi memutar knob ke posisi off ternyata kebiasaan itu malah bisa membuat aki motor gampang tekor karena headlamp dan speedometer itu masih menyala semoga berguna yobrusis selamat menikmati